Tadi itu pihak usuh secara sepihak mengeksekusi, mengosongkan rumah itu rumah daripada almarhum Profesor Togamulya Hamonangan Lumban Tobi. Beliau ini adalah salah satu pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Nah, dikosongkan secara paksa, barang-barangnya diangkat secara paksa dari dalam, dalam kondisi hujan juga, kemudian ada salah satu anaknya si Hisar Tobing itu cacat juga dalam kursi roda, terpaksa harus keluar dari situ, dan kemudian digergaji bagarnya seperti itu. Nah, kita keberatan, karena apa? Karena pengosongan paksa ini sudah pernah dilakukan oleh pihak usuh sebelumnya. Nah, dalam perkara pengosongan paksa ini, kita sudah mengugat ke pengadilan negeri Medan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum. Pengosongan paksa itu tidak boleh jika ada orang yang memperkarakannya. Nah, di pengadilan negeri Medan ini sudah putus, nah kemudian sekarang masih dalam tahap di tingkat banding, pengadilan tinggi. Nah, belum ada keputusan di tingkat banding sampai saat ini yang kita terima, tapi khusus secara sepihak sudah melakukan pengosongan paksa. Nah, ini yang menurut kita tidak menghormati proses hukum. Usuh sebagai universitas seharusnya memberikan pelajaran kepada masyarakat. Dalam setiap perkara, jika masih belum ada keputusan hukum yang tetap, yang diingkrah, maka setiap orang harus menjaga sikapnya. Tidak boleh main hakim sendiri. Nah, dalam hal ini, menurut kami pihak usuh main hakim sendiri. Tidak ada perintah dari pengadilan untuk mengeksekusi pengosongan tersebut. Kenapa? Pengosongan paksa itu sudah kita gugat sebelumnya di pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara nomor 140 PDTG pada tahun 2020. Nah, ini yang mau kita sampaikan bahwa kita mohonlah pihak usuh ini menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Adalah peri kemanusiaan kita. Janganlah mengusir sesuka hati. Kalaulah tadi tidak ada perkara di pengadilan bahwa keturunan daripada Bapak Prof. TM Hatton Ring ini tidak mengugat, ya kemungkinan bisa dibenarkan pengosongan secara sepihak ini. Tapi kan ini pengosongan paksa itu sudah digugat ke pengadilan Negeri. Sehingga semua orang harus menghormati proses hukum. Harus menghormati sampai ada putusan pengadilan yang tetap. Seperti itulah permohonan kita. Kita akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum melaporkan pihak yang melakukan tindakan main hakim sendiri ini ke pihak Polrestabies Medan. Oke lah ada surat keputusan daripada rektor untuk mengosongkan itu. Oke lah ada perintah untuk mengosongkan. Itu sah kalau tidak ada perkara hukum. Yang menjadi perkara saat ini adalah Bapak keturunan dari TM Hatton Ring, kemudian ada Hajah Miserial Lubis dan Elisir Bulele ini, mereka keberatan dikosongkan secara paksa, mereka mengugat ke pengadilan. Terutama Hajah Miserial Lubis. Dia ini seorang janda daripada marhum Dr. Anlus Aji Siregar. Dan dia sudah mendapat surat dari Kementerian Pendidikan bahwa dia berhak tinggal di sana sampai meninggal dunia. Nah karena dia keberatan dia mengugat. Ada tiga orang yang mengugat. Ada juga Elisir Bulele sebagai ahli waris almarhum Dr. Anlus TS Bulele. Nah jadi mereka mengugat. Jadi kalau ada SK Rektor, ada perintah untuk mengosongkan, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau sudah digugat pengosongan paksa tersebut, perintah pengosongan paksa itu sudah digugat, maka semua orang harus menghormati gugatan tersebut, proses hukumnya. Sehingga menurut kami, jika belum ada putusan hukum yang tetap terkait pengosongan tersebut, pihak USU sebenarnya harus menghormatinya. Jangan main hakim sendiri. Nah ini menurut kami main hakim sendiri. Jadi, ya dalam hal ini, pihak daripada keturunan TNH Tobin, Pak Bulele, dan Ibu Haja Misriah bisa melakukan upaya hukum, melaporkan bahwa ada orang yang melakukan pengrusakan atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan pidana seperti mengeluarkan barang-barang orang lain tanpa hak seperti itu. Terima kasih.